Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bainix. Kita kali ini mau membahas saham pigas dan bagaimana perjalanan investasi saya bersama pigas sehingga kita cuan 600 jutaan di sana. Jadi buat kamu yang belum pernah dengar pigas atau perusahaan gas negara, itu adalah perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara dan mereka dikasih mandat oleh negara untuk melakukan bisnis yang berhubungan dengan mineral atau berhubungan dengan minyak, oil and gas. Dan salah satu klien terbesar pigas itu adalah PLN. Kenapa? Karena PLN dalam menghasilkan listrik, kan kamu pasti pakai listrik setiap hari ya. Tahu nggak, itu salah satu bahan utamanya itu adalah kool atau betubara, lalu yang kedua minyak bumi, lalu yang ketiga ada gas. Jadi saham pigas itu sangat berkaitan erat dengan PLN. Lalu yang kedua berkaitan erat dengan negara di luar yang menjadi tujuan ekspor dari gas. Yuk, segera kita lihat bagaimana di tahun 2020 perjalanan kita bersama pigas. So, let's check this out. Jadi, tanggal 27 Juli 2020, saya bikin postingan di Stockbit yang intinya saya bilang bahwa, oh, saya cuan 27 juta loh hari ini. Semoga follower saya yang di Stockbit juga ikutan cuan. Jadi, pada saat itu tahun 2020, itu saya suka posting di Stockbit, dan beberapa saya memang tulis, saya taruh duit berapa, cuannya berapa persen, dan itu masih saya tulis gitu loh. Di situ saya mau kasih tahu apa, bahwa tidak peduli uang kamu seberapa banyak. Kamu jangan pernah all in di satu saham. Dan pelajaran dari pigas ini, ini akan menjadi contoh buat kalian, bagaimana kita itu harus investasi, bagaimana kita memutuskan membeli, dan bagaimana kita memutuskan menjual. Dan basic atau dasar, atau filosofi dasar investasi saya adalah, kamu jangan pernah mengecek kedalaman sungai dengan dua belah kaki. Big no-no, itu bunuh diri namanya. Tanggal 27 Juli tahun 2020, itu saya investasi dengan uang modal lawannya 330 jutaan. Di sini kamu bisa lihat, kita floating profit 8,26 persen, alias saya cuan 27 juta rupiah. Lalu pertanyaannya, apakah saya ambil profitnya? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena satu bulan setelahnya, yaitu di bulan Agustus, saya kembali posting. Di posting itu, kita bilang, woy, kita cuan nih 32 juta, alias kita cuan 9,57 persen. Itu tandanya apa? Tandanya saya tidak jual. Kenapa? Tentu saja karena saya sudah punya target cuannya berapa persen di pigas. Lalu apakah ketika kita cuan 9 persen, kita ambil profitnya? Jawabannya, tentu tidak. Kenapa? Ya karena kita sudah set up, ketika kita sebelum beli saham pigas, kita itu mau cuan berapa persen sih? Dan sampai tiba di bulan September. Jadi satu bulan setelah bulan Agustus, itu terjadi prahara di pigas. Saham pigas jatuh. Dari 1290 rupiah ke 920 rupiah. Lalu apa yang terjadi? Ketika kamu lihat sebuah saham itu jatuh. Biasanya ketika sahamnya merah atau jatuh, dia kabur. Tapi kita investor. Kita senang lihat merah. Kita senang lihat saham jatuh. Dan itu bedanya ya. Investor penjudi, yang aku ngakui investor, padahal penjudi, dengan investor sejati. Investor sejati senang lihat saham jatuh. Senang lihat harga saham jadi merah. So, apa yang terjadi? Ketika kemudian di bulan September, harga pigas jatuh. Saya tambah muatan. Jadi, ketika orang lain banyak yang ketakutan, kita ketika kemudian melihat harga pigas jatuh, saya justru malah tambah muatan. Dan itu kamu bisa lihat bahwa di bulan September, tanggal 14 tahun 2020, saya kembali posting di Stockbit. Eh, kita cuan 47 juta loh. 47 juta itu cuma 2 persenan. Artinya apa? Di situ saya tambah modal. Di pigas. Ketika orang lain kabur, saya malah tambah beli. Sampai kemudian bulan September berubah menjadi bulan Oktober. Bulan Oktober berubah menjadi bulan November. Di bulan November, saya kembali posting di Stockbit. Postingannya apa? Postingannya adalah, eh, gue hari ini cuan 200 juta loh. Alias cuan 22 persen. Lalu, apakah saya ambil? Tidak. Kamu bisa lihat di sini. Postingannya apa? Postingannya di situ kamu bisa lihat. Saya bilang, Benix anti cuan receh lah. Masa cuan 20 persen, lu langsung profit taking? Kapan lu mau kaya? So, apa yang saya lakukan ketika orang lain mungkin kalau lihat cuan 200 juta, langsung ambil ya. Tapi kalau saya, saya nggak pernah lihat 200 jutanya. Saya lihat persentasenya. 20 persen masih jauh dari target saya di pigas. So, apa yang saya lakukan? Saya tunggu. Ingat, buy and hold. Dan itu kamu bisa lihat ketika di bulan Desember 2020 saya kembali posting. Postingnya apa? Oh, tadinya kita cuan 20 persen alias 200 juta. Di bulan Desember naik jadi 30 persen alias 300 juta. Dan di situ saya juga bilang, eh, hari ini kita udah cuan nih 300 juta. Saya tulis dan kamu bisa baca sendiri. Apa yang saya bilang? Hari gini kok cuma cuan 30 persen. So, kamu udah tau dong saya jual atau tidak? Jawabannya, Saya tidak jual. Hari terus berubah. Sampai kemudian saham pigas tuh naik sampai 50 persen. Dan saya cuan 500 juta. Banyak orang kemudian bertanya-tanya lagi. Benix, lu jual nggak saham pigas? Lu tentu sudah tau dong jawabannya. Masa Benix cuan 50 persen? So, saya tidak jual. Dan ini kamu bisa lihat, saham pigas naik terus di bulan Desember. Tadinya 500 juta, naik lagi menjadi 530 juta. Saya tetap tidak jual. Kenapa? Ya karena hari gini kok cuma cuan 53 persen. Mau jadi apa? Akhir Desember 2020, saham pigas naik lagi menjadi 66 persen. Jadi saya cuan 660 jutaan. Pertanyaannya, saya profit taking nggak? Saya ambil nggak cuannya? Nggak. Bahkan saham pigas sempat naik lagi jadi 70 persen. Saya cuan 700 juta. Saya juga tidak ambil. Dan kamu harus tau, kenapa sih gue nggak ambil? Kenapa sih Benix nggak ambil? Karena ketika kamu memutuskan untuk berinvestasi di sebuah saham, kamu sudah tau, kamu akan untung di berapa persen. Dan ketika target harga itu belum kamu achieve, tentu kamu tidak jual. Sampai kemudian, di sekitar awal Januari, itu terjadi kiamat. Saya bilangnya. Kenapa? Harga pigas itu turun terus. Sampai bahkan masuk ke titik terendahnya. Sekitar 1.100-an. Padahal titik tertinggi di 1.790, di 18 Desember tahun 2020. Di situ saya cuan sebetulnya 700 jutaan. Kemudian dia turun terus dan turun terus. Dan ini membuat orang bertanya-tanya ya, kita harus jual atau nggak? Dia dari harga 1.790 turun ke 1.500, saya nggak jual. Turun lagi 1.400, saya tetap nggak jual. 1.300, saya juga nggak jual. Pertanyaannya kenapa saya tidak jual? Karena memutuskan untuk membeli atau menjual saham, itu tidak pernah karena harga. No, big no. Apalagi untuk jual. Saya jual itu karena misalkan, dia siklusnya sudah habis. Kalau dia kategori saham siklikal. Atau karena skenario-nya berubah. Atau karena ada saham yang lain yang lebih menarik. Pada saat itu, kenapa saya tidak jual? Karena skenario-nya masih belum berubah. Skenario-nya kebutuhan gas akan terus meningkat dan harga gas bagus. Sampai kemudian saya sempat berpikir seharga pigas itu kemudian turun lagi ke 1.300. Saya bahkan sempat berpikir, kayaknya saya harus top up nih, tambah muatan. Namun, untungnya saya tidak lakukan itu. Kenapa? Karena ternyata kecurigaan saya bahwa sebuah emiten kok tiba-tiba drop drastis. Pasti ada sesuatu. Ada udang dibalik bakwan. Jadi, ada udang dibalik bakwan. Maksudnya apa? Di sini saya melihat sepertinya ada sesuatu yang terjadi di belakang layar, tapi publik tidak diberitahu. Baru di bulan Januari apa yang terjadi, Pak Jokowi bikin pengumuman. Intinya adalah harga gas dipatok di harga rendah. 6 dolar. Hanya 6 dolar. Dan itu ternyata dugaan saya benar. Ternyata di akhir Desember mungkin banyak orang di belakang layar udah tahu bahwa Pak Jokowi mau mengeluarkan kebijakan itu sehingga mereka buang barang dan harga jatuh. Kita sama seperti kamu, saya juga sama. Saya nggak tahu. Saya bukan orang dalam. Saya bukan karyawan pigas. Ketika saya baca beritanya Pak Jokowi, disitulah saya tahu oke, skenario sudah berubah. Tadinya saya berharap harga gas akan terus naik. Ternyata pigas diminta untuk mendukung PLN. Tentunya kalau harga gas semakin naik, PLN harus beli dengan harga lebih mahal dong. Dan harga listrik akan jadi naik dong. Dan itu berbahaya. Sehingga kemudian di cap di harga rendah di harganya 6 dolar. Ketika itu terjadi, saya udah tahu oh ini skenario berubah nih. Kita nggak bisa lagi berharap pigas akan menghasilkan cuan triliunan. Akibatnya apa? yang saya lakukan. Oke, ingat. Syarat kamu jual saham itu hanya 3. Siklusnya sudah habis kalau dia jenis saham siklis. Atau kedua, skenario-nya berubah. Dan ini adalah tanda alarm bahwa saatnya jual saham pigas. Jadi, saya nggak jual ketika dia sahamnya jatuh. No. Saya tidak jual ketika harganya rendah. Tidak. Saya jual ketika skenario-nya berubah. Dan ini filosofi investasi saya. Apakah saya menyesal menjual saham pigas di harga rendah? Apakah saya menyesal saya tidak ambil cuan saya 600 jutaan bahkan sempena ke 700 jutaan? Tidak. Kenapa? Karena terjadi skenario ketiga. Ada saham yang jauh lebih menarik. Dan ingat, itu adalah salah satu indikasi yang baik. Saya kemudian memindahkan portfolio saya dari pigas ke saham itu ada dua sebetulnya. Saham bank digital. Mungkin kamu juga sudah tahu bahwa ad saya perbankan dan saya hobi mengkoleksi saham-saham bank digital. So, uangnya saya pindah ke dua saham. Yang satu sebuah saham perbankan yang memiliki kerjasama eksklusif dengan Grab. Lalu yang kedua saya taruh di saham bank yang punya hubungan dengan Jack Ma. Salah satu orang terkaya di China. Which is dia punya perusahaan namanya Alibaba. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Apakah saya rugi tidak ambil cuan 600 juta itu? Tidak. Karena seperti yang kamu tahu salah satu portfolio saya BBYB atau Bank Yudha Bakhti berhasil memberi saya cuan 500% lebih. So, apa yang saya mau sharing sama kamu? Bahwa investasi itu harus pakai filosofi dan kamu jangan pernah mengkhianati filosofi kamu. Itu aturan pertama dan paling penting apapun yang terjadi. Bayangkan kalau seandainya saya profit taking itu di 600 juta. Saya mengkhianati filosofi saya gitu. Kedepannya saya bingung saya ini siapa? Tapi saya stick to my prinsip which is beli bukan karena harganya naik jual bukan karena harganya turun. So, itu membantu saya untuk beradaptasi dengan keadaan lalu membantu saya supaya tidak terpengaruh dengan pergerakan saham ketika dia naik atau turun itu tidak terpengaruh. Saya sama sekali tidak terpengaruh. Karena saya tidak membeli saham hanya karena harganya naik tapi karena skenario-nya bagus. Saya juga tidak akan menjual saham karena harganya turun. Saya hanya menjual saham ketika skenario-nya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Di awal saya sudah berpikiran bahwa harga gas akan semakin naik kebutuhan akan semakin banyak sehingga harusnya pigas semakin cuan. ketika skenario-nya berubah saya jual. Lalu yang ketiga pelajaran yang kamu bisa ambil dari perusahaan gas negara ini pigas bahwa lu jangan pernah all-in di saham jenis patriot. Kenapa? Karena naik turunnya saham dia sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah. So ini kasih kita pelajaran bahwa saham patriot itu hanya kamu bisa masuk ketika memang kebijakan pemerintah menguntungkan perusahaan patriot itu. Ketika kebijakan pemerintah tidak lagi menguntungkan kita harus berpikir dua kali apakah kita masih mau beli sahamnya. Lalu yang terakhir ini memberitahu kita bahwa menjual saham hanya boleh karena tiga alasan ini. Pertama skenario-nya berubah kedua siklusnya sudah habis ketiga kamu jual karena ada saham lain yang jauh lebih menarik. Ketika kategori ini semua terpenuhi kamu bisa ambil atau keluar dari saham itu. Semoga perjalanan investasi kita bersama Pigas ini memberikan pelajaran buat kita semua dan semoga kamu juga tidak lagi terpengaruh dengan pergerakan harian saham mau dia naik atau mau dia turun itu bukan faktor penentu kamu harus beli atau jual suatu saham. Ingat sebelum beli kamu harus sudah tahu agenda kamu apa target profit kamu apa dan konsep bisnisnya seperti apa itu jauh lebih penting. So jangan habiskan waktu kamu hanya dengan melihat papan pertandingan tapi habiskan waktu kamu dengan melihat bagaimana bisnis perusahaan itu sendiri. Jangan melihat skornya jangan melihat harganya tapi melihat bisnisnya itu sendiri. Semoga cukup jelas semoga kamu bisa ambil ilmu dari perjalanan kita bersama Pigas. Salam sehat salam cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati